Hai segini beratnya kurang lebih seperempat 250 gram nih kalau kita teman-teman mau lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu-dulu dan teman-teman ciplek 27 kali ini ciplek 27 Hai sudah berada di rumah atau tempat pembuatan tempe krepik satu usaha sampingan tapi hasilnya 6 miliaran buat teman-teman dan dulu-dulu yang mau mencoba atau mengikuti usaha tv krepik sagu bisa untuk selalu mengikuti video ini dan jangan lupa ya untuk selalu like comment dan share dan nondonnya jangan di skip ya supaya bisa tahu berapa sih pengemasannya berapa gram proses pengemasan tempe krepik segini beratnya kurang lebih seperempat 250 gram nih kalau kita teman-teman mau lihat hampir 300 ya 350 gram ini dia sang pencipta atau penemu sang pembuat tempe krepik sagu buat teman-teman atau dulu-dulu kalau mau mencoba silakan ini bisa buat bisnis sampingan untuk tabak-tabak ekonomi keluarga Hai tadi ya sudah satu kandung tempe krepik sagu ini seberat 300 gram untuk satu kandung dan jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman ya lumayan 8 kantong 300 kali 8 kali berapa saya 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 24-4 gram berarti 2400 gram berarti dua kilo lebih 400 ya teman-teman ya teman-teman caranya dipandang di tekuk-tekuk hingga kita menggunakan manual ya menggunakan cara cara metode teknik jaman baule ini harus lagi pcr coba lagi di press lagi dipandang ini kita menggunakan manual ya menggunakan metode lama ini masanya usahanya masih kecil belum ada alat press tapi dari kecil bisa menjadi besar ini ini di cek dulu ya ini sudah cek ya teman-teman cek ini hasilnya ya teman-teman hasilnya hasilnya ini sangat lumayan lah buat usaha sampingan ya ya sekian dulu ya buat teman-teman dan dulur-dulur cek 27 video ini jangan lupa ya untuk selalu di dukung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu untuk dulur-dulur dan teman-teman jeplek 27 yang selalu dilindungi Allah SWT amin 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 Ya Rabbul Alamin selamat menikmati